Kali ini admin ingin menceritakan mengenai cindaku, atau biasa disebut juga dengan manusia harimau. Semasa kecil, bahkan mungkin saat ini, di antara kita tentunya pernah mendengar mengenai siluman. Salah satu yang paling terkenal di tanah Sumatera adalah cindaku. Sebelum admin melanjutkan bercerita, alangkah baiknya jika kalian support admin dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya ya untuk berlangganan video-video selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Di Provinsi Jambi, tepatnya di daerah Kerinci, terdapat mitos kuno yang berkaitan dengan kepercayaan adanya makhluk berwujud setengah manusia, dan setengah harimau yang dikenal dengan nama cindaku. Mitos tentang cindaku ini hampir sama dengan kisah tentang manusia harimau, yang dipercaya oleh suku Mandeling yang hidup di daerah Sumatera bagian utara. Hingga kini, keberadaan manusia harimau atau cindaku masih dipercaya oleh kalangan masyarakat tertentu yang hidup di daerah Kerinci. Sebenarnya keberadaan manusia harimau sendiri tidak pernah dibuktikan melalui fakta-fakta ilmiah yang disertai dengan bukti otentik. Sebagian masyarakat mempercaya keberadaan cindaku berdasarkan kisah-kisah yang sudah mereka dengar sejak kecil. Menurut kepercayaan masyarakat Kerinci, cindaku digambarkan sebagai makhluk perwujudan dari manusia yang dapat melakukan perubahan wujud menjadi manusia setengah harimau, dan dapat berdiri dengan dua kaki seperti halnya manusia normal. Istilah cindaku sendiri sebenarnya diberikan kepada jenis ilmu yang hanya dapat dikuasai oleh orang-orang dengan bakat spiritual yang tinggi. Jika seseorang mampu menguasai ilmu cindaku, mereka pun dapat merubah wujud mereka menjadi manusia setengah harimau. Ilmu cindaku dipercaya adalah ilmu yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Kabarnya, ilmu ini hanya bisa digunakan di tanah kelahiran ilmu itu sendiri, yakni di tanah Jambi. Bagi masyarakat yang mempercaya keberadaan ilmu cindaku, ilmu ini tidak dianggap sebagai ilmu hitam. Malah, masyarakat sekitar mempercaya bahwa cindaku digunakan untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau yang jumlahnya sudah semakin sedikit di Indonesia. Sama seperti di tanah Sunda, nampaknya di Kerinci pun harimau dijadikan sebagai semacam simbol identitas masyarakat adat yang ada di sana. Kisah manusia setengah harimau dari Kerinci ini berawal dari legenda Tingkas. Tingkas adalah kelompok masyarakat yang membina hubungan baik dengan harimau. Mereka percaya bahwa sudah menjadi tugas mereka untuk menjadi penjaga batas antara manusia dan harimau. Untuk itu, mereka memperdalam ilmu cindaku yang dapat merubah wujud mereka menjadi manusia setengah harimau, agar mereka dapat menjadi perantara di antara keduanya. Dengan begitu, mereka berharap kehidupan manusia dan harimau dapat berdabingkan tanpa mengganggu satu sama lain. Nah, itulah kisah tentang misteri cindaku yang ternyata lebih mengacu kepada ilmu yang dapat mengembang wujud pemakainya menjadi manusia setengah harimau. Kenyataannya, manusia harimau dari Kerinci ini tidak dipercaya sebagai sesuatu yang menyeramkan dan mengganggu manusia, melainkan mereka itu ternyata memiliki tugas mulia untuk menjaga keseimbangan hidup antara manusia dan alam sekitarnya. Bagi kalian yang memiliki informasi lain ataupun berbeda, silahkan tulis dalam kolom komentar. Silahkan juga request untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sebelumnya.